Lagi emosien Oke Dasin, gimana kesibukan sekarang nih di tahun ini seperti apa? Alhamdulillah pak, kesibuk yang lumayan beruntun Saya suka disibukin kayak gini, saya suka direpotin kayak gini Karena lebih baik capek kerjaan daripada capek pengangguran pak Posisinya, repotnya untuk ke acara-acara misalnya Lebih ke podcast, lebih ke TV, lebih ke ada QOL lah kayak gitu modelnya Berarti sempet ngerasain nganggur lama apa gimana? Dulu jaman-jaman pas gue masih sebelum masuk ke percetakan Lalu kan kerja gue di percetakan Ya tempatnya juga ke tempat om gue Perlebih sebulan tuh kayak mumet juga kan Kayak hidup segan mati uga-ugahan Ngerasa seperti itu, ya kan? Soalnya pada saat itu kita mau keluar rumah bebas mau kapan aja ya Cuma kalau kita memegang doku sama sekali ngapain juga kan? Modelnya ya kayak gitu lah Pada akhirnya sekarang ya seneng banget gitu Dimanapun kita terjang lah ya kan ya Karena apapun itu kan kita banyak target-target yang pengen dipenuhi kan ya Untuk kebutuhan sendiri, keluarga sama ya pasangan juga mungkin Sebenernya ngerasain jatoh bangun kemarin pas lagi kerja di percetakan seperti apa tuh? Kalau kerja yang dicetakan kita bisa ngetahu dengan pendapatan yang segitu kita bisa mencukupi Karena hal itu nggak terlalu banyak kita kemana-mana kan ya Untuk kemana-mananya juga paling kita pas weekend gitu ya Jadi yang penting bisa memanage keuangan pada saat itu dipegang oleh orang tua gitu Kita sendiri minta untuk orang tua karena kalau kita sendiri yang megang Oda matis ngeri nggak bisa kekontrol Tapi mama suka komplain nggak sih kalau misalkan lu sendiri minta uang gitu Untuk beli apa, beli sesuatu yang lu pengenin Oh mungkin ditanya untuk apa kegunaannya Terus berguna nggak apa sekali dua kali doang dipakai terus akhirnya nggak pakai sama sekali Kegunaannya kalau misalnya Contoh yang pernah dilarang mama lu minta apa gitu? Minta apa ya? Paling ini kali ya Apa ya waktu itu ya? Buat lu gemi lo? Kaga, Pespa kali ya waktu itu ya Pespa Ya karena Pespa belum tentu gue bisa ngendarain si Pespa tersebut Karena kalau Matic gampang Kalau Pespa kan otomatis kan kita harus ada selain hal yang bisa di mainin ya Selain injekan, pegangan Apling Injekan, pegangan sama ini Jajan Jajannya Jajan buat Pespa kadang ya Bukan selek sama ngerinya selek omoro Seleknya busi kan Perawatannya Perawatannya Medipedinya 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 si Pespa tersebut Kita harus bisa-bisa juga Nah kalau kita yang Yang nggak terlalu paham otomotif Ngerinya juga Di ini juga Di guanain juga Iya nggak sih? Berapa lama ya? Ngomong perawatan nih Sekarang udah banyak Tadi katanya diundang podcast-podcast Terus di TV juga Sekarang udah ngejalanin perawatan belum sih? Perawatan Udah Udah Enggak pedi-pedi Lebih ke mukai Lebih special Ngelangin flag-flag Itu Sebelan sekali Sebelan sekali Sebelan sekali Tempatnya No Medan No Medan Misalnya Awal Iya Awalnya Kontrak 3 bulan sama yang ini Ntar kontrak dulu sama setahun ini Tapi kita nggak mau ngelanggar kontrak Kelar kontrak Ah kita cari yang lain-lain Ini cocok kan Gitu Cari cocok-cocokan juga kan Muka kan Tergantung ini cocok apa nggak Nolak apa kagak kan Si skincare tersebut Sorry Tin Berencana buat nambah gigi nggak sih? Ini Gua sih nggak menambah gigi Kalau menambah gigi akan menutup tersebut ya Gua biarin terbuka gini Supaya rezeki gua terlalu terbuka Berarti menurut lu ini rezeki gua Pembawa keuntungan berarti gigi itu Hoki-nya di gigi sih Gigi dan gelang konser gua yang gua pake Oh coba Oh banyak banget ya itu Konser apa aja itu Banyak banget Udah ada 10 kurang lebih Kenapa nggak mau dicopot? Nggak mau dicopot Karena setiap acara punya cerita Yang paling berkesan Yang paling berkesan Yang paling berkesan Yang paling berkesan adalah ini Acara With The Fest Pada saat tahun 2022 Kalau nggak salah nih Ini With The Fest Karena kita pada saat itu Bukan hanya menyaksikan Tapi ikut serta dalam acara Pagelaran tersebut Sebagai mystery guest Nah itu udah berapa banyak tuh gelangnya? Ini kurang lebih ada 7 Yang ini ada 1 doang sih Ditaro tuh Nah itu kenapa dibedain itu? Ini kenapa dibedain Karena ini salah satu usaha yang gua lagi jalanin Namanya Zerology Apa tuh usaha bidang apa? Di bidang perasepan Perasepan? Liquid Lebak-lebak semua ini Udah kayak ngisi tetes Pacaran nggak risi, Tin? Risi sih sebenernya Apek nggak tuh? Apek lah Mau cium Dari sekian banyak kerani nih Yang ngerasa lu beli tiketnya paling mahal yang mana? Beli tiket paling mahal Beli tiket paling mahal Ada nggak sih? Oh ini Rata-rata kayak ngadil beli sih ini Rata-rata Rata-rata Bidangan semua? K.O.D. ya termasuk mempengaruhi sih K.O.D. tau kan? Apa? Kekuatan Rodalem Wow Mempengaruhi juga ya Dan kadang-kadang ya emang kita punya gelang ini Sekaligus ngisi acara Dari acara Dari banyak acara yang datangin Dari gelang-gelang itu Yang lu dapet cewek acara apa? Yang gue dapet cewek Yang gue nonton pertama kali sama cewek gue Apa? Yang mana? Yang mana? Dapet cewek atau nggak sama cewek lu lagi? Yang mana? Konser apa? Konser apa? Aduh gue ini nggak? Konser apa? Konser apa? Sebenernya di sini nggak ada Karena gelangnya temporer Itu waktu itu PRJ Pengen Raya Jakarta Waktu itu Di sini nggak ada gelangnya Tapi Lanjutannya Gelang yang Maaf cewek gue Ya ini sih bener Ini juga nih Eh lebih kesini pak Sorry Banyak banget soalnya Joy Lane Oh Joy Lane Iya Joy Lane Gue sekaligus Nonton menyaksikan sekaligus Dapet kerjaan dan berdua kerjaan Berarti gue pilih tiket tuh ya Dapet kerjaan ya Ya biasanya kayak gini nih Kalau misal udah di depan pagar Lo kayak gini Kak saya udah di depan Oh iya ntar saya nyusul Bawain ID Orda Tapi ini ada gabungan juga Pandasin kan lu udah banyak nih project segala macem Lu ngubah gaya hidup lu nggak sih Yang mungkin dulunya lu sederhana Sekarang lu lebih Apa ya Lebih head on gitu Gaya hidupnya kayak baju harus bermerek Atau apa segala macem lu Berubah nggak sih Gaya hidup lu Wah gue nggak sama sekali Karena kenapa Karena gue nggak tau kenapa Suka produk lokal Hampir semuanya gue pake ini Dari atas ke bawah Lokal semua Jadi gini nih Tricknya gue Bukan trick atau gimana ya Kalau kita menghargai produk lokal Karena kan negara sendiri Kita misalnya lagi ke luar negeri Make produk lokal Otomatis produk lokal tersebut Malahan nantinya ngasih sesuatu ke kita Atau nggak bisa aja ngasih job ke kita ya Kalau misalnya kita ngasih produk luar Ya udah kebanggaan kita tersendiri lah ya Tapi Tentu orang luar ngeliat Pada saat kita pake produk Mereka Karena kan udah semakin besar Mereka juga pasarnya udah semakin besar Tapi kalau produk lokal Memperluas Produk dari diri Dari sini Terus ada kebanggaan juga Sama orang yang punya Otomatis lebih deket Karena ini negara kita Dan kita juga yang punya gitu Membangun jaringan juga dengan Membangun jaringan Bener Untuk outfit lu sendiri Kira-kira kisaran berapanya Dari atas sampai bawah Kalau outfit sih Ya Baju, celana, sepatu Sepatu sih Ini sih Ini kan dari kompas Ini sekitar 550 lah Terus ya ini 3,5 Ya ini Kaos yang paling 150 Cuma celana doang Celana luar Katanya cinta produk lokal Mendominasi Tapi lu suka Tapi lu suka thrifting-drifting gak sih? Drifting sih Engga sih gua Engga Cuman paling nganterin temen pernah Karena gua gak tau mana yang Barang yang Nantinya gua pake bagus Atau enggak gitu Karena gua lebih demen Jarang main desain Yang polos Desainnya dikit gitu Kalau buat ngedit Baju yang kayak gimana? Biasanya Gitu Ngedit Ngedit ya? Bukan Kencan Pacaran Oh pacaran Kalau pacaran gua biasanya Sepertinya Dia kan udah prepare segala macem Gua mah kawasan sama celana pancan Udah Sepatu Selalu gua sleep on Karena kenapa? Karena berhubung Badan gua Sampai Perut gua yang sudah tidak bisa Nekuk Sampai Keringatan banget Otomatis gua pake ini Dipanding Apa Sepatu tali Agar ribet ya? Agar ribet Ini tinggal Ya kan? Sistem buru-buru ini Lo suka didandani sama pacar Lo gak pake ini dong? Bagusan atau apa? Baju-baju Baju 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 Oke Tin Ini udah Maksudnya udah terkenal Maksudnya punya pengalaman Eh gimana rasnya Sudah dikenal Banyak orang Ya udah dikenal sama orang bajak Ya istilahnya Nyapa Satu sama lain Kita kaya belusukan Kalo kemalaman Oh kaya belusukan Iya Biasanya salaman Foto bareng Gitu kan Tinggal gua belum ngasih berasnya nih Belum ngasih berasnya Sama stiker sensus di Stiker sensus di pintu Biasanya Saya pernah punya pengalaman yang gak gak Sih selama lo ketemu Apa? Orang-orang di luar Di publik gitu Punya pengalaman yang gak gak Yang enak Lebih ke ini pak Kalo ada moto Tapi gua gak mau maksa Kayak macem Eh bang foto bang Kan ya foto Pasti gua persilakan Karena gua pasti lagi pake masker Dia ngambut masker gua Gitu Kaya gak sopan gitu Gak suka gua Kalo dipase-pase kaya gitu Sama kaya macem Misalnya kan Produk gede Tiba-tiba gua suruh pegang Suruh foto Ya kan itu ada aturannya juga Ya Kecuali UMKM Oke lah kalo kayak gitu Kalo produk gede tiba-tiba suruh megang Gua kadang Bukan yang gak mau Cuman emang ada Aturan disitunya lah gitu Tapi sempet kagetnya sih Pas lo dikenal banyak orang gitu Ya awal-awal Si ya ada Ini Ada Apa ya Ada kegembiraan ya Karena kenapa? Karena pada saat Kita kenal Misalnya orang disitu Otomatis Bisa jadi pembuka jalan Karena pada saat Kita di jalan Misal lagi Gak tau jalan atau gimana Orang itu bisa menunjukkan Dan lebih effort ke kita Pastinya Ya kan? Tapi ada perubahan kehidupan gak sih Dari lu? Ya Pasti ada Dari segi Dari kegiatan Dari segi Jam Jam tidur Yang sekarang Otomatis kan kita harus Pinter-pinter nih Ya kan ya? Jam berapa Jam berapa harus ini aja ya Jam berapa harus Lanjutnya Jam berapa harus ini Pinter-pinter Calongan Tidur Waktu Iya bener Terus maksudnya lu udah Memberikan apa aja buat orang tua Dari hasil kerja rasi Apa yang sudah dirai Ya Kayak macam kendaraan Untuk orang tua Ya kan Apa contohnya? Mobil Ya Lebih ke mobil Sama lebih ke Liburan kemana-mana Iya kan Karena Keluarga ternyata Perlu banget Represinya Tempat ini belum disinggahi Silahkan Atau enggak kepengenan Misalnya Kemana yang belum pernah Yaudah silahkan gitu Walaupun saya gak ngikut Saya kebawa bahagianya juga Karena kan mereka-mereka semua Yang ini Apa Yang Untuk jalan-jalan Kayak gitu Karena kan Penghasilan yang kita punya kan Disitu kan ada Doa Ada yang Emang Untuk orang tua Untuk diri sendiri Ma Sebenernya Apalagi gue ya Gue sebenernya mau outfit Untuk beli itu Gatau kenapa Karena Laki gak terlalu Mikirin outfit banget Yang penting ngerapi Terus Bisa nata lah Ya kan ya Bisa Switch Warna lah Kayak gitu Mantap Seperti itu Ya udah Sesimple itu Dibandingkan cewek banyak banget Ada aja Ini itu Ini itu Ya beda banget Infonya Kamarnya mau nikah Dalam waktu dekatin Insya Allah Di tahun ini Emang ada target kesitu Pak Karena Alhamdulillah kan Udah ada hunian Udah ada hunian Udah ada hunian Udah ada hunian Rumah Rumah buat masa depan Rumah buat masa depan Barang kedua Memang rumah lu Atau seperti yang Ya mungkin Itu emang Ditargetkan nanti Untuk yang Kalau udah Yang namanya rumah Pasti nanti ada Tangganya Tangganya Jadi sesuai Kalau udah rumah tangga Otomatis Itu yang akan jadi rumah nanti Yang kedua Berarti tahun ini Insya Allah Udah ngelamar belum tapi Pasti Kak Udah ngelamar ceweknya belum Udah 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 Pertemuan keluarga Misalnya Saya lagi Ada acara dimana Keluarga Saya datang keluarga Beliau juga datang Untuk Nontonin juga Ntar Kita makan-makan bareng Pernah juga Oh udah direstuin berarti ya Dari dua pihak Alhamdulillah udah home way lah Home way Karena udah ada obrogan serius Antara dua keluarga Kalau untuk obrogan serius Dari pihak sana Udah dari pihak Gue tinggal gue Yang memutuskan Untuk Bulannya Karena bulannya gue lagi Mencari-cari hal yang Tahun ini Insya Allah tahun ini Pertengahan Pertengahan Sebaran Pertengahan lah Untuk kurang lebih lah Untuk penargetan hal itu Tapi siapa sih Apa Namanya Masih yang lama kan Sosok yang seperti apa tuh Sosok yang seperti introvert sebenernya Dia sukanya dirumah gitu ya kan Yang kedua Apa ya 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 Banyak lah Kalau misalnya Cewek Mood-moodan Ya kadang Moodnya lagi bagus Kadang enggak Namanya cewek kan ya Terus sama Ya Dia Dia